Intro Petugas dari Balai Konservasi Sumbar Daya Alam BKSDA Provinsi Sumatera Barat bersama peneliti rafflesia dari Universitas Bengkulu, Dr. Agus Suseta, Minggu 17 Desember 2017 melakukan penelitian terhadap bunga rafflesia yang ditemukan di lokasi baru. Menurut peneliti, selain berada di lokasi yang sebelumnya tidak pernah ditemukan, bunga rafflesia yang ditemukan warga di habitat Harimau Sumatera di kawasan suaka Alaman Ninjau di Jorong Baringin. Kecamatan Palambayan Kebupaten Agam juga merupakan rafflesia jenis langka yang sebelumnya tidak pernah ditemukan di Indonesia. Petugas BKSDA Sumbar dan peneliti Agus Suseta mencurigai bunga ini adalah bunga rafflesia spesies Tuan Maude, jenis rafflesia paling langka di dunia. Bunga unik yang hanya memiliki bunga tanpa batang dan daun ini berukuran cukup besar. Di dalam pucuk terdapat rambut-rambut tipis yang membedakannya dengan rafflesia jenis lainnya. Saat diteliti bunga rafflesia ini dalam masa mekar hari ketiga, sementara masa mekar sempurna berada pada hari pertama dan kedua. Setelah itu, bunga berangsur layu dengan perubahan warna dari merah menjadi coklat. Dalam waktu 4 atau 5 hari berikutnya, masih ada dua tongkol rafflesia yang akan segera mekar. Penemuan bunga rafflesia yang diduga jenis paling langka ini berawal dari informasi warga setempat yang menemukan 21 bunga rafflesia pada Kamis 19 Oktober 2017 lalu. Awalnya warga menduga objek merah menyala ini adalah onggokan daging sisa yang telah dimangsa harimau Sumatera. Namun saat didekati, barulah diketahui objek aneh yang baru pertama dilihat oleh warga ini adalah bunga langka. Sementara untuk memastikan jenisnya, petugas BKSDA bersama peneliti akan intens melakukan pengamatan hingga beberapa hari ke depan. Ini salah satu lokasi yang baru. Untuk sementara kita melihat ini bukan Arnoldi ya. Kita harus cek lagi apa jenisnya sebetulnya. Yakin bukan Arnoldi, karena beda. Apa bedanya Pak? Beda di warna kelopak, kemudian ada rambut di dalam, itu beda. Kalau Arnoldi jelas bukan ya? Bukan ya? Bisa tuan muda ataupun jenis baru ya, kita belum tahu. Dari Agang, Wahis Kumbang, AINIS melaporkan.